Intro Dewan Pengurus Wilayah Solidaritas Aktivis Peduli Sumatera Utara Siap! DPW Sumut, Rabu 21 April 2021 Berunjuk rasa di depan kantor wali kota Medan Menuntut PTS TTC, Sumatera Tobaco Trading Company di mana adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang mana seharusnya tanah tersebut diperuntukkan untuk fasilitas umum di Jalan Ahmad Bekawan di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan di mana tanah tersebut adalah tanah hibah oleh Mujianto dengan luas tanah 25x573,24 m persegi atau 13.431 m persegi Aksi tersebut mendapat respon dari wali kota Medan dengan bertemu langsung dengan pengunjuk rasa dan mengatakan pemerintah kota Medan akan melakukan komunikasi dengan pihak PTS TTC dan juga perwakilan DPW siap sumut dan juga akan mengambil tindakan untuk bangunan-bangunan yang tidak ber-IM Bapak Wali, kami sudah melihat perjuangan kami bukan sampai di sini benar apa yang dikatakan adinda kami tadi, saudara kami tadi kami telah mendatangi BPM Kota Medan Kakanta BPM Kota Medan menyatakan benar bahwa adanya penghibahan jalan seluas 13.431 m persegi yang dihibahkan kepada masyarakat pelawan bahari diperuntukkan sebagai fasilitas umum itu dibenarkan Bapak oleh Kakanta Kota Medan yang masih menjabat hari ini namun kenyataan ini berbalik dengan adanya fakta di lapangan bahwa PT STTC PT Rokok di Sumatera Utara ini merasa bahwasannya lahan 13.431 tersebut adalah milik dia laporan sudah kami lakukan bahkan polis line sudah dibuat namun pembangunan Bapak yang pasti kami bang yang di lingkungan pemerintah Kota Medan yang hari ini bisa kami tangani apabila perusahaan tersebut yang abang sampaikan ada menyalah tentang perizinannya yang ada di lingkungan kami seperti masak-masak tadi saya dengar ada IMB-nya tidak ada IMB-nya kalau nanti bisa kita lihat tidak ada IMB-nya ini pemerintah Kota Medan bisa kita tindak sama halnya seperti bangunan-bangunan yang selama ini kami rapikan apabila nanti izin limbahnya IPAL dan segala macam tidak ada ini bisa kita lihat betul bang ya kalau polis line itu masalah di kepolisian itu tak bisa kami masuk ke sana tapi memang sebagai pemerintah Kota Medan kita akan terus berkomunikasi nanti yang pertama nanti akan kita coba komunikasi dengan STTC ya nanti akan atau perwakilan dari sini harus sama-sama jadi jangan saya ataupun lainnya perwakilan PEMKU Medan bertemu dengan pihak STTC nanti pihak abang-abang juga ikut menyaksikan atau menjadi saksi apa hasil dari situ jangan nanti hasil dari situ tak kami lanjuti atau memfitnah lagi yang lain atau membicarakan yang lain lagi pokoknya nanti apabila nanti kami cek betul tak ada IMB-nya kita nanti sama-sama bang kita sama-sama nanti ketemu sama pihak PT STTC kita minta keterangan bersama-sama kami pemerintah Kota Medan hari ini menjadi jembatan juga sebagai masyarakat dan ini masyarakat juga PT STTC tapi apabila ada salah satu masyarakat tadi yang menyalah yang tadi saya katakan menyalah tentang izin tentang segala macam yang ada karena dari pemerintah Kota Medan akan kami tinggalkan itu bang janji saya pokoknya nanti abang perwakilan siapa saya minta nomornya nanti kita komunikasi paling lambat minggu depan nanti akan kita tindakan cuti bang siap bang betul setuju bang setuju ini bulan masa ini pak kami nimbun pak gak bisa pakai tanah pakai kulit kerang kambung kami semua gimana bang kambung kami pak nimbun sudah pakai kulit kerang sekarang gak bisa masih motor untuk nimbun pakai tanah di daerah sini di daerah sini di daerah sini ya bawa liatlah sendiri kulit kerang ini tadi saya dengar ada salah satu ada beberapa yang perlu dukung saya tanya ada masuk saya pendukung kemarin itu kan ada janji juga ya nanti kalau sudah menang nanti saya mau kantor di sana masih ingat janjinya gak janjinya nanti akan saya laksanakan pasti amin amin jadi sama-sama kita ada karya amin jadi sama-sama kita ada karya kita lihat permasalahan kota Medan saya konsolidasi ini saya belum genak dua bulan jadi wali kota jadi konsolidasi dahulu kita petakan permasalahannya kita petakan solusinya oke saya selalu katakan dulu ngapain nanti saya datang ke sana bang tak bawa solusi percuma bang jadi nanti saya datang ke sana bawa solusi jangan hanya tahu dengar permasalahan tapi tak dengar solusinya tapi tak tahu solusinya oleh karena itu kita cari solusinya dulu lalu nanti kita turun ke sana oke bang setuju ini sudah siang terik jangan pula alasan nanti tak nyalakan ibadah puasa bang jadi terima kasih saya dengar tinggalkan kontaknya nanti kita berkomunikasi siap terima kasih bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir bang harapannya setelah ditemui langsung sama pak wali kota ya kita berharap beliau adalah sosok seorang pemimpin kota Medan yang milenial kita yakin bahwa seorang milenial itu tidak menunggu tidak menunggu bola tapi menjeput bola itu yang kita yakini dari sosok beliau jadi kita harap Bung Bobi bisa turun langsung melihat kondisinya mempertanyakan ada tidak mereka itu izin untuk membangun tersebut kalau tidak ada bongkar jelas kita minta itu aja hingga hari ini belum ada pemerintah di Sumatera Utara yang berani terhadap STC itu yang kita buktikan biak biak berwajib dan sebagainya tapi kita yakin Bung Bobi Bung Bobi sebagai wali kota Medan yang memiliki jiwa milenial didukung oleh background-backgroundnya dia mampu menyelesaikan masalah ini itu yang kita pastikan oke bang terima kasih bang oke selamat siang bang siang bang bang sebagai apa di sini bang sebagai ketua lembaga bang ketua solidaris di Sumatera Utara dalam aksinya sendiri menuntut apa kalau tuntukan kami itu yang pertama bahwasannya kasus yang ada di belawan ini kami berharap PT SPTC itu tak terhadap hukum bang yang saat ini sedang merajalela pembangunan yang saat ini mereka bangun disibut itu adalah lahan masyarakat dan pendidikannya kami doang gak ada izin bang dan khususnya kami menuntut kepada wali kota medan sebagai wali kota terpilih agar tegas dan pro terhadap masyarakat dan apa namanya bahwasannya masalah ini agar segera dapat diselesaikan bang masalah ini sudah 12 tahun tapi masih saja lahan tersebut dibuasain mereka padahal kan itu sudah ada notulen dari BPN bahwasannya itu surat itu tanah memang tidak pernah dihibahkan kepada siapapun dan memang itu adalah tanah dihibahkan sama masyarakat bang tapi kenapa PT STC merajalilah bang dengan lahan tersebut terakhir bang tanggapannya setelah ditemui wali kota apa kami berharap kepada wali kota medan yang telah menangkapi aksi kami hari ini agar turun ke lapangan dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lahan tersebut bang dan semoga wali kota medan memang betul-betul berolah kepada masyarakat dan menyelesaikan kasus penerobotan lahan PT STC yang saat ini kami masyarakat dikecewakan bang oke terima kasih bang oke terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati